Intro Hey guys kembali lagi bersama gua si MiawA Kali ini gua akan bermain game mobile yang berjudulkan Rise of Kingdom Dan untuk game Rise of Kingdom ini adalah game strategi Jadi buat kalian semua para pecinta game-game strategi Mungkin kalian bisa mencoba game Rise of Kingdom ini Yang dulunya kalau gak salah itu terkenal dengan Rise of Civilization Tapi berubah nama jadi Rise of Kingdom Dan game S1 ini temen-temen cukup populer di Asia Terutama di Indonesia Top Grossing nomor 3 di Playstore Tuh kan kebanyakan ngobrol gua jadi di lockscreen Dan game Rise of Kingdom ini gak cuma sekedar ganti nama aja sih temen-temen Tapi dia memberikan beberapa fitur-fitur yang baru Nah kalau misalnya kalian lihat sekarang Karakter gua ini sudah mempunyai City Hall level 12 Yang siap untuk gua tingkatin ke City Hall level 13 By the way temen-temen Nih kalian pasti inget dengan cara gua mengambil Beberapa resource yang dimiliki oleh game Rise of Kingdom ini Oh kangen banget gua temen-temen Dengan sentuhan-sentuhan seperti itu Jadi mirip dengan beberapa game yang populer japan dulu Yang pernah gua mainin juga temen-temen Tapi sekarang dikemas dengan cantik dan juga lebih complicated Fiturnya lebih banyak lah Nih kalian lihat ada mapnya yang begitu besar Kalian bisa zoom out temen-temen Tuh buset dah gede banget Dan kalau misalnya kalian lihat ijo-ijo Nah ini adalah guild gua Jadi gua masuk ke guild orang Thailand Iseng aja temen-temen Gua gak tau mau masuk kemana Yaudah gua masuknya ke guild orang Thailand Dan di dalam game Rise of Kingdom ini Sebenernya banyak banget yang bisa kalian lakukan Tapi gua gak akan bahas satu persatu disini Temen-temen nanti videonya gak cukup ya Gua bahas tentang yang penting-penting saja Selain tadi yang udah gua kasih tunjuk ke kalian Kalian bisa mengambil padi atau jagung Terus kayu, batu dan juga gold atau emas Kalian juga bisa training pasukan-pasukan yang ada disini Nah ini gua ada barak untuk melee weapon gua temen-temen Terus ini untuk yang pake kuda Terus ini yang archer atau pemanah Dan ini adalah untuk senjata-senjata yang berat Seperti ini crossbow Dan nanti kalo bisa kalian upgrade Kalian bisa menjadi catapult Yaudah gua akan coba untuk training juga temen-temen Waktu trainingnya sendiri cukup lama 3 jam 40 menit Sambil kalian training kalian bisa tunggu Atau juga kalian bisa melakukan sesuatu yang baru Nah contohnya kalian juga bisa pencet explore disini Explore ini gunanya untuk membuka map kalian Tadi kan gua kasih tunjuk nih Mapnya terlalu besar Dan masih banyak awan Nah dengan kalian explore Nanti mapnya makin hari makin gede Nah gunanya kalian bisa teleport kemana pun yang kalian suka Tapi jangan jauh-jauh dari guild kalian Nanti kalo kalian diserang Guild kalian itu tidak bisa membantu kalian Nah ini gua explore karena ada 3 scout Yang bisa gua kirim Sudah selesai temen-temen Plus kalo misalnya kalian hoki Kalian itu bisa mendapatkan yang namanya Tribal Village Nah di Tribal Village ini Kalian bisa mendapatkan item atau ga troops Random lah Nah kan gua dapet item Kingdom Maps Oh Terus ada satu lagi Yang gua temuin Gua collect dulu Uh Dapet food Baguslah Dan juga ada Misterious Cave Yang dimana kalian kalo ga salah harus Mengutus scout kalian Untuk investigate kesitu Nanti kalian juga bisa mendapatkan beberapa item Kalo misalnya kalian investigate kesitu Terus gua juga mau memperkenalkan ke kalian Commander- Commander siapa saja yang sudah gua punya Di dalam game Rise of Kingdom ini Yang pertama Namanya adalah Minamoto Dari Jepang Dia adalah Samurai Man Dan yang kedua Adalah Cleopatra Dari Harusnya dia Mesir ya Cuman nih City-nya atau Civilization-nya masih Other Terus ada John The R Terus ada LG Ini dari Korea loh Hehehe Dan masih banyak lagi Commander- Commander yang bisa kalian kumpulkan temen-temen Ini Commander- Commander yang bisa gua kumpulkan Dan masih ada banyak banget dibawahnya Yang bisa kalian cari Salah satunya adalah Julius Caesar Oh siapa yang gak tau Julius Caesar ya Hehehe Dan tadi ketika gua memperkenalkan Commander- Commander gua Itu ada nama-nama negaranya temen-temen Nah Ketika kalian bermain game Rise of Kingdom ini Kalian juga bisa memilih negara Seperti Miao Ok memilih Perancis disini Ada Spain, China, Jepang, Korea Dan masih banyak lagi yang bisa kalian pilih By the way temen-temen Setiap negara itu mempunyai Keistimewaan sendiri Jadi pilihlah sesuai Dengan apa yang kalian mau ya Baiklah kalau begitu Saatnya kita akan mengupgrade City Hall gua menjadi level 13 Uh... Tapi lama Satu hari Gak apa-apa lah temen-temen Sambil kita menunggu aja City Hall gua di upgrade Nah itu dia Lagi di upgrade Nah di atas City Hall kan ada tanda Salaman Salaman itu berarti Kalian bisa minta bantuan kepada teman-teman Gild kalian Nah kalau misalnya ada temen kalian yang membantu Akan mengurangi 1 menit Dari Durasi waktunya Jadi kalau misalnya ada 50 orang yang bantu 50 menit Lumayan banget gak sih? Hahaha Selain itu gua juga mau kasih tunjuk ke kalian Bagaimana cara mendapatkan Commander yang ada disini Yang pertama Event Yang pastinya kalian harus ikut Event-eventnya Dan yang kedua Ada Chess Ya seperti biasa lah temen-temen Game-game seperti ini Ada Silver Chess Gratis 5 kali setiap hari Ini ada tersisa 1 Siapkan Dari Sampai Dari Dari Kakan Dari Dari Kami dapat satu lagi. Kami dapat melihat belissarius. Ini sangat mudah untuk menakutkan. Kami dapat mengingetan pengembangan Kami dapat menawarkanranka barbara ini Ini castsapi dikuat agar mana gue tetap ingin dilakukan soleng kuat. Kami ataupun�� kudaca warna nya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PAUUUUUU